hai teman-teman assalamualaikum kali ini dapun mukbang mau masak ayam sambal hijau ya teman-teman yuk langsung aja kita siapin bahannya ini aku punya 1 kg ayam aku mau kasih 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 1.4 sendok teh kunyit bubuk dan juga 1.4 sendok teh ketumbar bubuk ini kita aduk rata dan kita diamkan ya selama minimal satu jam setelah itu lanjut aku siapin minyak untuk goreng ayam kita goreng ayamnya ya sampai matang sebelumnya aku mau ucapin salam kenal buat teman-teman semua yang baru aja berkunjung ke channel YouTube dapur mukbang terima kasih banyak sudah mengklik videonya dan semoga ditonton videonya sampai selesai dan juga mohon dukungannya untuk klik subscribe ya Nah udah matang ayamnya kita angkat ya ini ayamnya kita goreng sisa ayamnya sampai selesai setelah itu aku siapin bumbu halusnya 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 2 butir kemiri 100 gram cabai hijau besar 2 buah tomat dan aku pakai sedikit jahe nah ini bumbunya mau aku tumis dulu sampai agak layu nah ini ditumis asal aja yang penting dia layu kemudian kita langsung haluskan aku mau haluskan pakai chopper dan nanti itu teksturnya memang enggak usah terlalu halus tetapi kasar seperti ini ya kemudian lanjut aku tumis dengan minyak sisa goreng ayam tadi kasih serai juga kasih daun jeruk supaya wangi dan juga kasih lengkuas kita tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman minyaknya udah keluar semua kemudian langsung masuk tomat dan masukin juga garam kaldu ayam bubuk juga gula pasir untuk takarannya bisa disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya aku juga pakein sedikit aja micin tapi kalau teman-teman enggak mau juga bisa di skip ini micinnya kemudian setelah bumbu sambalnya ini mateng masukin ayamnya dan kita aduk sampai rata ya bumbu sambalnya sama ayamnya dan kalau temen-temen pengen ayam cabai hijaunya ini pedas boleh ditambahin cabai rawit ya nah karena aku enggak mau terlalu pedas jadi aku hanya pakai cabai hijau besar aja kemudian kasih sedikit aja air dan kita tutup supaya bumbunya meresap ke dagingnya nah ini dia teman-teman diaduk rata kemudian udah mateng sih ini ya jangan lupa koreksi rasa apakah udah pas atau belum ini tuh enak banget gurih pedasnya ada sedikit pedas cuma enggak terlalu pedas dan ini tuh nikmat banget ya makannya bisa dinikmatin sama anak-anak juga semoga suka sama video dapur mukbang kali ini terima kasih banyak ya sudah menonton videonya sampai selesai ditunggu video dapur mukbang yang selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati